Selamat datang di channel Berita Semada Senin tanggal 8 November 2021, SMA Negeri 2 Banjarbaru menggelar vaksinasi tahap kedua. Bekerjasama dengan Polda Kalsel, kegiatan vaksinasi tahap kedua ini diikuti oleh 700 peserta vaksin. Yang terdiri atas, siswa SMA 2 Banjarbaru, siswa SMA 5 Banjarbaru, siswa SMA PGRI 1 Banjarbaru, siswa SMA PGRI 2 Banjarbaru, siswa SMA Betel Banjarbaru, guru dan karyawan SMA 2 Banjarbaru, keluarga guru dan karyawan SMA 2 Banjarbaru, dan warga sekitar SMA 2 Banjarbaru. Kegiatan vaksinasi dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Nur, SOS MH, atau yang lebih familiar dengan Sapaan Paman Birin. Ketika masalahnya bergerak, ketika prasen bergerak, dan ketika Gubernur Kalimantan Selatan bergerak, maka COVID-19 itu akan terjadi ujian-jian. Selain Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan Kepala Dinas Pertanian, Kapolres Banjarbaru, Perwakilan Polsek Banjarbaru Kota. Kelurahan Mentahos, Babin Kampitmas, dan Babin Sakelurahan Mentahos pun hadir dan ikut serta mensukseskan kegiatan vaksinasi tahap 2 ini. Yang kita banggakan, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Banjarbaru beserta seluruh jajaran Dewan Guru, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang berhadir menyertai RUN pada hari ini, dan seluruh peserta, putra putri, siswa-siswi. Pada kesempatan ini pula, Paman Birin memberikan hadiah masing-masing Rp 1 juta kepada dua orang siswa yang berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan oleh beliau. Kegiatan vaksinasi berjalan dengan lancar dan sukses. Vaksinasi tuntas, pelajar menjadi cerdas. Bergerak! Yes! SMA Negeri 2 Banjarbaru! Yes!